Siap yang boleh ya, ketua umum sudah capek yang boleh ya, sudah capek, capek ya, capek melihat beritanya yang boleh ya. Ahmad Saroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, dihadirkan oleh Jaksa KPK untuk menjadi saksi dalam sidang, lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SJL. Saroni mengungkapkan ketua umum Nasdem Surya Palo sudah capek membaca pemberitaan terkait SJL. Dari pernyataan Saroni tersebut, Hakim pun menimpali jawaban dari Saroni. Namun Saroni kembali mengungkapkan bahwa Surya Palo sudah lelah membaca segala pemberitaan terkait SJL dalam kasus gratifikasi dan pemerasan. Hakim kemudian menanyakan lagi, apakah ada keinginan partai untuk mengembalikan 860 juta rupiah dari SJL? Mengenai hal tersebut, Saroni mengaku tidak tahu jika uang tersebut bersumber dari Kementan. SJL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar bersama dengan dua mantan anak buahnya yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan juga Direktur Kementan Nonaktif M. Hata. Terima kasih telah menonton!